halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di youtube channel renyastuti gimana kalian hari ini hari senin jam 10 malam masih sehat? ini aku uploadnya besok di video kali ini aku mau ngejawab pertanyaan dari teman-teman di youtube pertanyaan dari dunsana merial gimana sih awal mula mau buka warung katanya masih bingung ini sama-sama belajar aja ya aku jawab jangan ketawa-tawa ya mi katanya dia kan ngebalesin video aku video warung yang judulnya apa ini oh yang menata menata rencengan supaya warung kalian kelihatan penuh dan rapi katanya terus dia nanya-nanya kalau belanja itu diambilin ya kalau belanja kalau lagi banyak diambilin biar cepat nah terus nah terus dia mau tanya tentang gimana sih pertama tahap-tahap membuka warung itu satu pasti modal dulu lah ya kalau misalnya modal gak ada uang dari mana mau dapat duitnya nah terus ilmu ya yang paling pertama itu ilmu ilmu itu paling mahal ilmu sama pengalaman jadi buat teman-teman yang tanya kok warungnya bisa rapi sih bisa penuh sih ini sih barangnya dari mana kok bisa sih dapat barang dari mana gitu semuanya itu berawal dari suami aku kerja di pasar gitu jadi kalau misalnya kalian mau tahu cara-caranya dagang namanya orang dagang itu tahu sendiri lah ya belit-belit gitu apalagi kalau yang kayak gini kayak gini ini orang pasat sebenarnya yang punya ide begini itu jadi suami aku itu dulu kerja di pasar dulu curi ilmunya kayak ngerencengin ini juga di atas ilmunya dari pasar terus kayak majang-majang dari pasar terus kayak dapetin sales nah tuh kalau misalnya ada pertanyaan kan gimana sih dapetin sales nah itu juga dari pasar kalau saya udah kenal semua tuh sales-sales pasar udah gampang deh kalau misalnya mau buka warung sendiri nah terus ya itu cara-cara majang terus kayak ngiket-ngiket minyak cara-cara nimbang itu semuanya harus belajar dulu dari nol kalau misalnya gak ada pengalaman gak bisa susah kalau mau dijabarin itu susah gitu kayak pertanyaannya kayak gini saya bingung mau pengen buka usaha sembako dari Dunsana Merial mulai awalnya kita harus kayak ngapain gitu nih ya apa yang di awal sales itu naruh produknya langsung kita serahkan uangnya atau terakhir berapa lama target produknya baru dihitung sharing-sharing dong kak kak tidak serius nih lagi ngumpulin modal pengen banget buka toko sembako tapi belum tahu mulanya kayak mana nah kayak gitu ya kalau misalnya sales ini ilmu juga nih kalau misalnya yang belum tahu namanya sales jangan tergiur harga murah kalau misalnya kak ini aku nawarin minyak nih harga murah kata kayak gitu tapi kak harus bayar dulu di awal enggak itu enggak akan pernah ada karena kalau sales dia harus bawa barang dulu baru kita kasih duit enggak ada yang duit dulu baru tadi ceritanya sampai mana sih ada orang beli oh iya enggak ada yang sales itu minta duit dulu baru barangnya datang enggak itu penipuan banget aku kasihan banget sama depan warung aku katanya dia curhat mbak aku kemarin ditipu 2 juta setengah mana warungnya namanya warung biasa lah ya sama-sama warung sih cuman enggak enggak sebanyak aku cuman sama aja rezeki ya udah ada yang ngatur katanya dia itu ngoder ditawarin barang-barang murah tapi dia dimintain duit dulu 2 juta setengah udah seminggu enggak dateng-dateng enggak dateng-dateng orang saya aja kadang kalau dikasih tempo aja 2 minggu masih ngolor gitu kan ini belum dateng barang udah minta duit jadi itu enggak enggak boleh ya kalau misalnya buat teman-teman kalau ada sales ini aku ajarin kalau misalnya sales gitu-gitu ya guys ya kalau misalnya baru pemula dagang kalau ditawarin orang sales-sales distributor entah apa juga jangan mau bayar dulu karena harus ada barang baru ada uang gitu terus kalau misalnya ya kayak gitulah kalau pokoknya dagang itu awalnya ilmunya harus kerja dulu ngikut sama orang kita harus rera dulu kita mau tinggi itu harus nyelup dulu gitu gimana sih ngomongnya maaf ini masih belajar aku juga enggak seberapa paham sebenarnya yang punya ilmu pemasaran kayak gitu suami tapi aku karena ikut mendalami gitu ngebantu dia dagang ya beginilah aku sharing-sharing aku bikin cerita di youtube eh banyak yang tanya-tanya gitu jadi ya mau dagang begitu kalau misalnya nanti ini kan di komen nih banyak nih yang nanya sales nanti apa kalau ada sales kebetulan ada sales terus dimintain duit jangan mau harus barang dulu kita ngoder nih ntar dua hari lagi dia dateng deh barangnya kalau misalnya tempo biasanya sih kalau mengasih tempo tiga kali pengambilan seratus dua ratus tiga ratus tiga kali pengambilan baru dapet tempo kalau misalnya langsung dapet tempo juga biasanya ada sih tapi jarang gitu baru saja dapet tiga kali pengambilan baru dapet tempo gitu terus bayarnya itu dua minggu harus sudah lunas kalau misalnya belum lunas bisa juga sih kayak nitip dulu terus nulis dipaktur kayak gitu kamu orang bisa tanya-tanya deh sama aku kalau misalnya nih barang kalian tuh gak habis mbak dia nanya mbak barangnya tuh belum habis tapi harus bayar semua kan gak ada duitnya gitu ya titip dulu soalnya kan namanya sales kan kita perjanjian mas kalau gak habis besok titip dulu ya kayak gitu ya pintar-pintar lah tapi kalau kamu orang masih bingung boleh tanya sama aku boleh banget tapi slow gak bisa kayak cepet-cepet gitu aku bakalan jawab kalian satu persatu kalau misalnya aku gak sibuk gitu lah ya aku seneng kok namanya sharing gitu ada yang ngomong katanya seneng kakak jawab katanya kayak gitu aku seneng gitu sharing kayak berbagi ilmu gitu karena aku tau banget dulu mau belajar dagang itu dapetin ilmu perdagangan kayak gini ini susah gitu jadi aku pengen ngajarin temen-temen yang pengen usaha kayak gitu ya guys ya ini udah malem jam jam berapa ini jam setengah sebelas sebentar lagi aku aku udah mau tutup jam 11 lewat aku tutup suasananya udah agak sepi kayak gini ya jangan lupa berbagi pengalaman berbagi ilmu gitu biar kita makin luas gitu terus kalau di youtube ini kan bisa memperbajak temen juga bisa kenalan gitu jadi begitu guys dapet temen seneng aja deh nge youtube jadi kalau kamera nonton video aku itu sampai habis terus di like di share di komen kayak gitu mau belajar nge warung itu video aku yang lama-lama yang dulu-dulu itu baru sih aku nge youtube ya baru 4 bulan gitu sharing warung kayak gitu seneng aja deh pokoknya yaudah sampai sini dulu aja maaf jika ada salah kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang